Intro Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Selamun dalam DBS To The Point. Kali ini saya mendatangi kantor Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Kenapa saya datang ke sini? Nanti kita akan dengar jawaban dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Terutama karena Anda tahu infrastruktur perhubungan atau moda transportasi atau perhubungan itu ibarat nadi dari sebuah tubuh atau dari sebuah pembangunan ekonomi sebuah negara. Dia akan mengatur konektivitas, dia mengatur mobilitas, dia mengatur dan akhirnya sampai pada bagaimana seluruh biaya logistik menjadi murah untuk dinikmati oleh rakyat. Atau oleh saya atau oleh juga oleh Anda. Pemirsa banyak sekali cerita atau kisah dibalik kinerja seorang Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Apa saja yang dilakukan selama satu setengah tahun memimpin Departemen Perhubungan ini? Kita ikuti perbincangan berikut dan kita ikuti dulu paket berikut ini. Program tol laut yang dijanjikan Joko Widodo semasa kampanye Pilpres tahun 2014 mulai terwujud. Di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sekarang sudah berdiri pelabuhan. Pelabuhan Wasior yang dibangun Kementerian Perhubungan ini menelan dana 79 miliar rupiah. Pelabuhan Wasior menjadi pelabuhan pengumpul dan penghubung pelabuhan lainnya di Pulau Cendrawasih. Dengan begitu, konektivitas atau keterhubungan antar daerah di Papua dapat berjalan lebih lancar. Lalu lintas laut, dari dan menuju Jawa, Sulawesi, dan pulau-pulau lain di Nusantara pun berlangsung mulus. Ujungnya, diharapkan harga barang dan jasa di Papua lebih murah. Bukan hanya Papua, janji membangun dari pinggiran juga diwujudkan di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timur Leste. Salah satunya, pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu. Pelabuhan yang terletak di Teluk Gurita ini didorong menjadi pelabuhan transit barang sebelum diekspor ke Timur Leste, yang dulu pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Selain itu ada Ba'ah, Papela, Reo, Pota, hingga Larantuka. Kiprah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membangun infrastruktur laut dan udara di apresiasi publik. Menurut survei terakhirlit Bank Kompas, Jonan termasuk satu dari empat menteri yang menonjol di Kabinet Kerja. Secara umum, kepuasan publik atas kinerja Kabinet Kerja pun merangkak naik. Dalam survei April 2016, kepuasan publik meningkat menjadi 51,8 persen. Lebih tinggi dibandingkan kepuasan publik pada Oktober 2015 yang sebesar 48,2 persen. Pak Jonan, terima kasih sudah terima saya di DBS To The Point. Terima kasih, Pak. Kita ingin tahu yang pertama sekali karena dulu Jokowi gencar sekali kampanye tentang tol laut. Sebetulnya bentuknya apa sih sekarang ketika Anda harus menjalankan tugas itu? Ya, terima kasih, Pak. Tol laut itu di dalam pemahaman kami itu memanfaatkan maritim atau laut yang kita punyai untuk transportasi baik penumpang maupun barang. Nah, tentunya kalau kita berpikir jangka panjang, itu transportasinya lebih untuk barang. Untuk barang ini apa? Karena negara kita negara kepulauan, ya harus bangun, harus menjalankan banyak pelabuhan-pelabuhan. Banyak pelabuhan. Sekarang sudah banyak berapa pelabuhan itu? Begini, kalau pelabuhan dari sebelum pemerintahan ini itu sudah ada tidak banyak, Pak. 1.241. 1.241? Pelabuhan ini ya, pelabuhan umum. Dari 1.241, 112 itu dioperasikan secara komersial oleh pelindo 1 sampai 4. Oke. Nah, 1.129 itu ada di saya. Oke. Nah, ini yang kita perbaiki, kita tidak terlalu tambah nih, Pak. Lokasinya tidak terlalu tambah, tapi kita perbaiki, kita perbesar kapasitas, tambah dermaga, dan sebagainya, supaya pelabuhan ini betul-betul berfungsi dengan lebih baik. Misalnya kapal lebih besar masuk, lalu pelayanannya lebih lengkap, misalnya ada grain, ada restaker, ada forklift, dan sebagainya. Masa nanti kapal besar diangkut pakai manusia itu? Bongkar muannya betul, Pak. Jadi, ini yang kita mau pakai sebagai tol laut. Kalau Bapak tanya, apa tambahannya? Oh, banyak. Tambahan itu apa saja? Banyak itu apa saja? Yang pertama, sesuai arahan Bapak Presiden, kita sudah menjalankan 4 trayek, namanya 4 trayek tol laut, Pak. 4 trayek tol laut. Dia tahu, oh kapal angkutan barang semen, sembako, dan sebagainya, itu datang tanggal berapa saja bulan ini? Atau kalau dia mau membawa komoditi dari situ, dia sudah tahu. Betul, dia juga tahu. Ini kita subsidi, subsidinya begini kira-kira dengan Pelni ya. Berapa kapasitasnya dia boleh jual di harga yang wajar, kapasitas angkut. Kapasitas yang tidak terjual, itu disubsidi oleh negara. Pak Menteri, itu berarti begini, kan membayangkan ketika kampanyenya Jokowi dan sekarang, itu kan bisa terlihat pada mobilitas kapal, kemudian bisa terlihat pada bentuk fisik dari pelabuhan itu. Sekarang memang meningkat kalau lihat begini? Menurut saya meningkat, Pak. Karena begini ya, tahun lalu saja kami itu menyelesaikan pembangunan pelabuhan itu ada 35 lah. Tahun lalu, 35? Termasuk misalnya, kalau mungkin di dekat daerah Bapak dibesarkan misalnya, di Atapupu, di Larantuka, lalu di Indonesia Timur, Pado Mungnya banyak, Pak. Lalu di Tobelo, di Galela, juga Wasior. Wasior itu di Anu, Pak? Di Teluk Wondama, Pak. Kalau dari Manukwari naik kapal cepat, 5 jam masih. Itu daerah yang... Di Baat, di Papela, Pak. Di Pulau Rote, dan sebagainya. Nah ini, 35 kita selesaikan, 2 di Barat, 33 di Timur. 33 di Timur. Tahun ini kita target menelesaikan 60. Tapi kalau Bapak lihat, yang kita perbaiki tahun lalu itu hampir 160 pelabuhan, Pak. Yang diperbaiki 160 pelabuhan. Iya, nggak banyak sih. Tapi lumayan lah, Pak. Bukan saja nggak banyak. Mestinya banyak itu. Kalau orang Jawa Timur bilang, ya nggak banyak sih. Maksudnya, mestinya... Ya banyak banget. 160 itu memperbaiki itu kira-kira ya. Kalau ditambah 35 yang dibangun, ya itu sebulan 15 lah, Pak. Pak Yonan, itu berarti kan ini kan selalu ada-ada gium yang mengatakan, kalau soal transportasi ini, ada yang bilang, trade follow the ship, atau ship follow the trade. Kalau lihat seperti ini kan, Anda atau pemerintah betul-betul membantu sebetulnya menyediakan kapal supaya kemudian berkembanglah perdagangan atau ekonomi di Indonesia Timur, bukan? Iya. Ya, kalau saya sih sebaiknya memang trade follow the ship, Pak. Shipnya harus ada. Kalau pemerintah menunggu, ya kalau angkutannya rame kan nanti jalan sendiri. Saya pikir ya nggak jalan-jalan, Pak. Mungkin jalan tapi lama. Itu betul. Oke, Pak Yonan, kita break dulu. Pemirsa kami akan segera kembali selepas. Di apron, seksiway, atau perhatikan terminalnya, dan sebagainya. Nggak banyak sih, Pak. 110. Nggak banyak sih, Pak. Kalau angkutannya 10 itu, itu namanya anak-anak.